Dan hikmah daripada perang jihad itu, kata Imam Ibn Taymiyyah, menciptakan mental kesatria. Makanya kalau jalan perang itu banyak munafik. Kalau perang itu tawarannya antara hitam putih. Teman lawan, hanya dua. Itu kan gitu. Terima kasih. Teman lawan, hanya dua. Itu kan gitu. Wajah itu hanya kafir muslim. Kalau enggak perang kan wajah sampai tiga belas. Itu kan gitu. Kenapa gitu wajahnya sampai lima, tujuh, sepuluh. Nah, wa syaitanin yukalubihi syaitan yang menggoda kita. Jadi tidak lepas kalau kita tidak di mu'min yang hasad kepada kita. Munafik yang membenci kita, kafir yang memerangi kita. Syaitan yang menggoda kita. Dan godaan syaitan itu lewat tujuh cerat yang dikatakan oleh Imam Ibn Khayyim. Yang pertama kita dicerat dengan kufur dan syirik. Makanya dibikin murtak kita. Tidak suka sama Islam. Yang kedua kalau enggak bisa dicerat dengan kebetahan. Yang ketiga kalau enggak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa besar. Yang ketiga. Kalau tidak kena juga dicerat dengan meremehkan dosa-dosa kecil. Nomor empat. Ya, empat ya. Kalau enggak kena juga dibikin sibuk dengan perkara mubah meninggalkan yang wajib. Dan ini banyak orang-orang muslim yang kena. Mu'min yang kena. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Yang mubah boleh. Tetapi kewajiban-kewajiban yang kita sempurnakan masih banyak. Kita tidak urus. Contoh kecilnya. Orang sibuk dengan mancing. Tapi menelantarkan keluarganya. Iya enggak? Mancing mubah enggak? Tapi kata Rasulullah SAW. Siapa yang tinggal di perdalaman kolot. Waman itabaa sayta ghafal barang siapa yang... Tia. Sekarang siapa yang tinggal di depan maja. at yang suka mancing lalai karena gak mungkin ada orang yang mancing sambil zikir mancing sambil ngapalin Quran gak jadi gak fokus ya barang siapa yang berdiri di pintu-pintu pemimpin dia akan terfitnah makanya kita mendekat itu untuk menasihati menjauhi bukan membukot alias melawan tidak sama pemimpin begitu kita dekat untuk menasihati jauh di dalam rangka apa untuk menjaga fitnah bukan bukot oke silahkan mancing tapi urus yang wajib sudah hafal Al-Quran belum hadis Arba'inna wajib aja gak nyangkut sempatnya mancing coba kira-kira kalau Antum ketemu Imam Shafi nanti di surga gimana ditanya mas Antum dulu hobi apa mancing apel berapa hadis ya Allah makanya sering saya katakan mancing itu hobi laki-laki konslet ya gimana gak konslet ditawari ditawari ketemu ikan sama istri dipilih ikan nah itu kira-kira ngeselin gak masa istri sama ikan satu derajat bahkan kalah oke nah yang lebih dasar lagi digoda dengan dibikin sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang lebih utama ini kata para ulama orang-orang hebat pun kadang-kadang terjerat ini ceratan sitan ini contoh yang bisa dibaca sibuk dengan tahajud tapi solat subuhnya gak ke majid jamaah sitan sibuk dengan sodak kau menyentuhin fakir miskin yatim biatu tapi punya utang gak dibayar-bayar sekarang mana yang lebih utama membayar utang apa sedekah bayar utang seperti itu hadirin zalian maaf kadang-kadang diantara kita melakukan kegiatan pun sedang dikecoh oleh syaitan contoh diantara kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial apa ya contohnya main kopak sodor ada gak main kundu ada saya itu mau bikin klub kopak sodor kopak sodor sunnah insyaallah mendingan ini jelas daripada bikr sunnah mas kalimat sunnah itu kalimat yang sangat mulia jangan antum anggernis kubatkan kopi sunnah disini film yang antum jual apa kalau kopi hitam itu gak sunnah bid'ah anak itu nanti khawatir ada orang yang nanteng bikin bikr bid'ah kalau sekolah sunnah ada film yang dijual apa kurikulumnya sesuai dengan manhas alih sunnah kuru-kurunya memang kita mengutamakan yang bermanhas alih sunnah muatan-muatan pembelajarannya Quran dan sunnah sekarang muatan sepeda sunnah gimana anak nanya sama antum bukan lagi ngolok-ngolok anak sedang ngajak antum berpikir ini namanya ngaji akal sehat gitu kecuali antum tidak ada kegiatan di dalam hidup ini yang lebih mulia daripada ini terima kasih Kadang-kadang subhanallah Sholat enggak Puasa enggak Coba bayangkan Makanya antum bersyukur bisa datang ke Mecici Baganti Antum bersyukur bisa dihidayai oleh Allah Bisa sholat, bisa menjadi mengenali Quran Sunnah Itu enggak gampang Makanya nikmat pertama kali yang disyukur di penghuni surga Itu bukan bidadari yang cantik Bukan pasangannya yang ganteng Istananya yang megah Tapi Hidayah yang bertengger di dalam diri antum Itulah nikmat terbesar Yang disyukuri oleh semua penghuni surga ketika masuk surga Jadi gini pak antum jangan sampai hanyut dalam Warna-warna kehidupan Memang kegiatan sekarang itu Cenderung melalaikan Menjauhkan dari din kita Menjauhkan dari prinsip-prinsip agama kita Menjauhkan dari kebaikan-kebaikan kita Yang sudah kita ukir dengan baik Nah jangan sampai Di tengah masyarakat antum Ketika sekarang saya tanya sama antum Enggak usah jauh-jauh Yang walimah itu mubah Muatannya lebih banyak menyeret antum Kepada keburukan apa kebaikan Itu coba Ketika saat kegiatan hari-harinya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. 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 Lama-lama bacin, lama-lama wangi, apa lama-lama busuk? Busuk. Kalau enggak antum jaga. Sekarang yang selanjutnya, apakah antum sekarang ingin rajin ngaji, tahajud, sholat, nunggu, maradhan mumsidah sakit yang merusaknya? Ya, subhanallah, ketika sakit, saya kemarin nengoknya ke rumah sakit, ya Allah, macam-macam, dan mulai masuk rumah sakit, sampai keluar itu yang ada, meskipun antum dalam kondisi kelapar. Alhamdulillah, ya Allah, 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 yang sakit kanker ini, astagfirullah, Alhamdulillah, Pak, saya makan jagung enak, gitu kan, itu, singkong melepuh, kan, gitu kan, subhanallah, kanker mata. Kanker paru, wuh, itu antum. Udah. Kepinginan antum yang sebelum masuk rumah sakit, pingin ini, pingin itu hilang. Apalagi melihat kematian, makanya betul, kata Rasulullah SAW, Aksiru min dikriha di miladad, perbanyaklah kamu mengingat suatu yang menghancurkan kelezatan. Karena itu menundukkan kepala kita, membikin kita tawaddu, makanya katanya, Al-Hasanul Basri, laulat salah satu mayutu' tiul insanu roksahu. Kalau bukan karena tiga perkara, manusia tidak mau menundukkan kepalanya alias tawaddu. Yang pertama, miskin. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, mati. Makanya sekali-kali gak punya duit itu penting. Ya, Bu, ya? Oh, gak jawab tuh. Ya. Ya. Ibu. Ya. Kali-kali gak punya duit itu, ocok. Ngetumbel. Ya. Tenang aja. Nanti juga datang, utangannya. Oke. Kenapa ada yang salah ini? Menunjukkan kita itu miskin. Yang kaya itu Allah. Sehingga kita bisa mengatakan, Ya ayuhannas, Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah lah.